Pada Senin 31 Juli, Telkom Indonesia menyelenggarakan Akhlak Culture Festival 2023 di Telkom Landmark Tower, Jakarta. Acara ini digelar untuk merayakan 3 tahun penerapan filsafat budaya kerja badan usaha milik negara yang dinamai Akhlak. Acara ini dihadiri lebih dari seribu peserta yang berasal dari internal Telkom Group, karyawan BUMN, serta mahasiswa. Nah ini kesempatan bagi setiap unit, baik itu di dalam Telkom maupun di dalam perusahaan untuk mengaktualikan siapa yang sudah mereka jalankan. Dan juga kesempatan untuk sharing, antara penerapan ini mana saja yang berhasil dilakukan di tempat lain, sering kopi di tempat lain. Acara yang digelar di dua tempat dalam satu hari ini meliputi pameran hingga lomba. Selain itu, penghargaan The Best Akhlak Implementation juga diberikan untuk pelaksanaan nilai akhlak terbaik di tempat kerja. Nah kerennya setelah kumpul di sini, kita bisa tahu bahwa setiap daerah itu punya inovasi-inovasi yang membuat setiap daerah itu semakin impact gitu ke Indonesia sendiri. Dalam Akhlak Culture Festival Telkom Group 2023, juga dilaksanakan pembacaan komitmen pengimplementasian core values akhlak bersama seluruh undangan dan peserta. Sebagai panduan berlaku keseharian. Dalam konteks BUMN, ini BUMN ini spektrumnya luas sekali. Ada yang besar, ada yang menengah, ada yang yang kecil. Nah, semuanya memiliki tantangan yang berbeda-beda. Ya, progresnya berbeda-beda. Dan kalau kita sekarang ini dengan core value akhlak ini, harapannya apa? Kita semua maju bersama-sama, kolaborasi. Akhlak Culture Festival 2023 juga dimereahkan dengan berbagai talk show. Festival ini pun ditutup dengan penampilan tulus.